Ya setiap kasus berikutnya bagaimana jika ada kasus adalah seperti ini ya Ketika marketingnya menambah lagi kan Jadi otomatis marketing keempat indiknya jadi ke tujuh Nah jadi ini nantinya akan repot ya Nah solusinya kita bisa menggunakan address list Jadi tetap rule-nya misalnya contoh kita buat hanya satu rule marketing Tapi nanti menggunakan address list Jadi misalnya contoh ini saya hapus dulu Hapus ini hapus Nah ini namanya marketing Kemudian di targetnya nanti kita isikannya bukan per IP ya Jadi nanti kita isikannya tetap per network Hanya nanti kita menggunakan feature yang namanya paket mark Nah disini membutuhkan yang namanya menggel Oke Nah jadi nanti rule-nya seperti ini ya Kalau menggunakan address list plus mangle Jadi tetap total bandwidth Di atasnya kita user dulu ya Yang akan dilimit Nah nanti ini dikombinasikan dengan address list dan mangle Jadi caranya kita harus mengelompokkan dulu IP-IP yang akan dimasukkan ke user 1 ini Atau dalam hal ini adalah marketing Nah jadi langkah awalnya kita buat address list dulu IP firewall address list Nah disini kita tambahkan IP-nya Misalnya namanya adalah marketing Oke ini address-nya kita tandain 192.168.100.110 Kemudian kita tambahkan lagi Marketing IP-nya 192.168.100.111 Dan seterusnya ini bisa kita lakukan copy ya Tinggal ngelubah IP-nya saja Jadi nanti ketika ada penambahan marketing tinggal masukin di address list Setelah address list dibuat baru kita bikin dulu mangle disini Oke kita bikin dulu mangle Untuk memasukkan atau menandai traffic dari address disini Kita tambahkan Oke kita buat Untuk chain-nya kita pilih pre-routing Kemudian masuk ke menu advance Nah disini source address list-nya kita Tarahkan ke marketing Kemudian kita pilih action Kita pilih mark connection Namanya adalah koneksi Marketing Pastruk diaktifkan Kita buat satu lagi untuk mark paket-nya Oke Sehingga kita pilih forward Kemudian connection mark-nya Kita pilih ke Koneksi marketing Action-nya adalah mark paket Namanya paket Bandwidth marketing Pastruk di non-aktifkan Setelah kita berhasil membuat mangle Baru kembali lagi ke queue Nanti di menu queue Ini di edit Oke Nah Di menu advance nanti kita pilih adalah Paket bandwidth marketing Seperti itu Play Oke Jadi Kita tidak perlu lagi menambah disini Kalau ada marketing baru Tapi kita cukup di IP firewall Address list Misalnya ini ada penambahan lagi ya Berarti kita tambahkan Marketing IP-nya nambah 192 68 100 Kita coba tes lagi Dimulai dari yang marketing dulu ya Marketing disini saya tetap IP-nya adalah 110 Jadi 110 nanti kelimit ke sini ya Oke Kita tes dulu Ini tetap ya Limitnya adalah ke sini Karena sudah menggunakan Mangle penandaannya Tetap paket bandwidth-nya Jadi tidak loss ke Di sini Tidak Nah tetap index-nya di 3 Kemudian Yang namanya Paket mark-nya Kita isi Oke Kemudian kita tes Untuk yang Lannya ya Yang lan Nanti akan otomatis Masuk ke Sini Di komputer satu lagi Kita tes Oke Kita connect dulu Kita cek Ini IP-nya Masih di luar Marketing ya Itu 192 168 100 Nah ini Jadi bandwidth-nya Masih Sini Land-out Marketing Seperti itu Oke Sekarang kita akan Lakukan tes Kedua-duanya Baik Land-out Marketing Maupun yang Marketing-nya Oke Kita tes Kedua-duanya Kita tes Kedua-duanya Kedua-duanya Seperti ini. Jadi, end read-nya semuanya putar limit. Jadi kesimpulannya, jika menemukan kasus seperti ini, kita gunakan teknik simple view, menggunakan teknik adeslis dan menggal. Oke, sekian dan terima kasih.